Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita gak main Roblox dulu teman-teman Kita main game baru ya, yaitu adalah Story of Seasons Friends of Mineral Town Nah buat yang kalian penggur yang mungkin sama kayak gue ya, udah kepala 2 lah ya, kepala 2 mungkin kepala 3 Kalian tau game ini tuh dulu namanya adalah Harvest Moon ya Yang ini tuh remake dari Friends of Mineral Town So, tuh liatnya anjing lucu banget, sapi lucu banget Ini apa nih ini, itu apa itu, buntelan apa itu, ayam Oke udah kita langsung play aja ya, start ulang Ini sebenernya tadi gue udah main teman-teman, cuman ya ada hal-hal bodoh yang harus, yang mengharuskan gue untuk start ulang ya Oke jadi kalau kalian pertama kali main, sama seperti di Harvest Moon jaman dulu ya Karakter kalian pertama kali ini nih, kalau di Harvest Moon jaman dulu teman-teman, karakter kalian cuma sesatu ini doang ya Nih, si bocah ini satu nih, yang gak punya mulut Nah ini yang baru nih, yang cowok untuk baru, nah untuk yang girl juga kayaknya sama deh, kayak Harvest Moon Boy Ender kayaknya yang girl tuh yang ini deh, gue kurang tau juga sih, karena gue gak pernah main yang boy and girl ya Apalagi main sebagai girl, gue gak pernah, ini juga gue gak tau, ini baru kayaknya sih, yang kuning-kuning ini kayaknya baru semua ya Kita pilih yang udah pasti ya, legendary, player legendary Harvest Moon ya, ini ya, kita langsung pake ini aja Vincent aja lah, babang Vincent, namanya babang Vincent ya Birthdaynya kita taruh sama sama gue aja ya, karena birthday gue itu 29 Oktober, jadi Oktober tuh kayaknya musim buguran ya Jadi Autum lah, 29 Autum ya, harusnya ya Difficulty-nya nih, waduh ada difficulty-nya gak tuh? Harvest Moon jaman dulu gak ada teman-teman difficulty-nya ya Sekarang ada, ada simple mode, ada normal mode, dan kalau simple, kita punya duit lebih banyak, kita jual item lebih mahal Dan lebih gampang juga untuk berteman dengan teman Dan kita mulai dengan 18 turnip di ladang kita, simple Udah gak usah, gak usah ngomong aneh-aneh, karena ini bukan, ini bukan game yang harus dibikin susah teman-teman Game ini tuh harus, apa ya, relax, main game ini tuh relax sebenernya ya Karena mainnya tuh peternakan gitu loh, ngapain dibuat susah? Emang dark soul apa? Ini, ini kalau kalian gak tau bahasa Inggris, gue sambil bantuin terjemahin ya Suatu ketika Ada surat yang datang Alah, gak, gak begitu juga, yaudahlah Surat ini tuh dikirim oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai mayor di suatu kota kecil katanya Dan ketika aku sudah membaca surat itu ya, aku langsung siap-siap pergi ke stasiun kereta Oke, siap Dan ketika disana Saya beli tiket Iya lah, ke stasiun kereta mau ngapain lagi, numang ngecing Saya beli tiket ke Mineral Town ya Namanya Mineral Town, oke Tempat dimana kakek kita punya peternakan disitu teman-teman Farm itu indonesinya apa ya? Peternakan, ladang Peternakan aja ya, lebih bagus peternakan dah Yaudahlah Peternakan kakek kita jadi ya di Mineral Town ini Uh, ini kita dateng dong Udah lengkap bajunya, baju-baju peternak ya Padahal kita asal dari kota kayaknya Mayornya, waduh Mayor Thomas Wah, beda banget sumpah Gak beda banget sih, cuman Eh, jadi lucu gitu ya Rambutnya lancip ke atas Kalau yang di P1 teman-teman Di P1 ya Thomas itu kayak gini nih Nah, Thomasnya kayak gitu ya Ini beda banget sih, cuman ya Yaudah oke lah Iya, saya Vincent Nah, nama saya Thomas ya Saya ini Mayor di kota ini, oke Ini dia adalah peternakan milik kakek kamu Yang ditinggalkan buat kamu Tapi kata dia Peternakannya tuh udah rusak teman-teman ya Mesti kita betulkan dulu gitu Katanya sebelum dipake Oke Masih ingin gak kamu Waktu kamu kesini masih kecil Kamu menghabiskan musim panas sama kakek kamu Hmm Wait a minute Kok ini mirip back to nature ya Maaf Vincent Kita harus membatalkan liburan musim panas kita Ini kayaknya Orang tuanya mungkin ya Atau siapa, gue gak tau deh Mungkin orang tuanya walinya Dia gak punya waktu Katanya banyak pekerjaan ya Dan dia gak bisa pergi Yaudah Maaf banget nih Tapi kamu harus pergi sendirian gitu ya Kayaknya kita gak akan Gak akan liburan berkeluarga lagi Tapi kita mau nanya kakek kamu Yang punya peternakan itu Untuk membiarkan kamu Liburan disana gitu Musim panas ini Yaudah ya Katanya Peternakannya tuh luar biasa Disitu Banyak alam terbuka yang mantap katanya ya Dan banyak tempat untuk bisa kita eksplor-eksplor Dan kita bisa relax Bener relax Main game ini tuh relax ya Gak usah Gak usah apa ya Try hard banget gitu Gak usah Main game ini tuh relax aja We are lady packet your Waduh Katanya barang-barang kita Udah di package ya Sama orang tuanya Anjir Diusir dong anaknya Kok kasar ya Diusir langsung Ini kita Kita udah siap-siapin barang kamu Dia terus baru ngomong gitu Kenapa gak ngomong dulu Baru dia siap-siapin barang gitu kan Yaudah lah Langsung aja Oke Ini wah Oh iya sih ini fix Ini back to nature sih Kok namanya Friends of Mineral Town ya Soalnya ini gue inget banget Kalau kalian main di PS1 temen-temen Itu gambarnya tuh ini Suaranya juga sama Musiknya sama Kalian denger deh Wah Maaf ya katanya Ini kakeknya ngomong sekarang ya Maaf nih Karena kakek banyak pekerjaan gitu Gak bisa nemenin kamu main Yaudah Banyak anak-anak tuh di kota Katanya main sama mereka deh ya Kenalin diri kamu deh Oke Terus Lalu lah kita mainnya sama sapi Orang disuruh Berkenalan sama anak-anak di kota Mainnya sama sapi Sama kuda Ini anak-anak introvert Zaman sekarang ini Tuh mainnya kejer-kejer Ayam ya Ini Back to nature banget sih Waduh siapa tuh Oh iya Kata orang Kakek tua yang ada di peternakan itu Kedatangan tamu dari kota Katanya Ini harusnya cewek nih Ini cowok apa cewek ya Ah gue gak tau lah Soal di game ini tuh bisa ini temen-temen Bisa Ya Ya you know lah You know lah Kayak di Amerika gitu loh Bebas gitu ya Yaudah lah Ini katanya pasti kamu nih ya Ngapain kamu disini sendirian gitu Apakah kamu sering main sendirian disini Wow aku juga Aku suka tempat ini gitu Aku dateng kesini setiap saat Oke Coba kenalin diri kamu dong Sama kasih tau di kota ada apa sih Ada apa Gak ada apa aja gitu di kota ya Gimana Tinggal di pedesaan Kata kakek kita ya Seneng gak Kalo udah sampe ke rumah Kabar ini ya Salamin mama sama papa ya Nah ini Ini yang gak jelas nih Ini namanya siapa Kita gak tau Gendernya apa Kita gak tau Kamu udah mau pergi Kalo dulu dipanggil Sih temen-temen Karena jelas cewek Kalo di P1 ya Kayaknya sekarang enggak deh Kayaknya Ya gak tau lah Bono nya ya Yaudah lah You come back Suatu saat kamu dateng lagi kan Janji ya kamu dateng lagi Gak tau juga Ceritanya kalo di Back to Nature temen-temen Istri kita nanti ya Ya pokoknya pasangan kita nanti Itu ceritanya adalah Anak yang tadi itu Coba kalo yang di Friends of Mineralton Gue jujur aja gak tau ya Karena gue gak pernah main sih Oke Gimana Kau mau gak mencoba untuk Beternak disini No Udah tamat langsung Langsung tamat Anjay kalo gue jawab No pasti langsung tamat Enggalah Yes lah Masa udah jauh-jauh kesini ya Udah pake baju peternaknya Begitu Gak mau Bagus 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 Selamat 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 dateng ke Kota Mineralton ya Oke Sekarang kamu adalah Pemilik baru dari peternakan ini Yoi Kita harus kasih nama cuy Namanya siapa Hmm Nama 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 siapa ya Hmm Siapa namanya Kota aja ya Nama Nama Jojo aja lah Morioh lah Gak apa-apa lah temen-temen ya Kota Morioh namanya Oke Morioh Farm Oke Bagus ya katanya ya Katanya kalau Kamu kerja keras Kamu akan membuat kakek kamu bangga nanti Oke Emang kakeknya Kemana sih Masih hidup kah Apa udah meninggal Gak ada jelasin disini ya Katanya kamu pasti Lelah kan Abis perjalanan panjang Kita harus istirahat katanya Oke Bye-bye Bye-bye Mayor Thomas Mayornya beda sih Walaupun Sedikit mirip ya Bajunya merah gitu Cuman beda Wah udah Wah play dong langsung dong Play We play Wah langsung hujan dong Oke Langsung hujan ya Ini kalendernya Nah ini temen-temen Dulu ya Kalau yang di hapus P1 Di kalendernya nih Gak ada begini-begini ya nih Nih Gak ada tanda-tanda begini ya Nih ini apaan lagi nih Ulang tahun nih Oh iya bener Vincent birthday Dulu Dulu gitu Mesti klik-klik Satu-satu kayak gini Baru tau apa ya Dan Dan ulang tahun gini Dia gak bakal dikasih tau nih Dulu kita main-main aja tuh temen-temen Mau tau ulang tahun orang Itu mesti Beli buku ya Buku harinya 35 ribu Gak ada ya Dulu internet Gak bisa cari google cuy Gak ada internet Jadi mesti beli buku Buku petunjuk gitu lah Buku guide lah Kita dulu bilangnya buku guide Dan harganya Kalau gak salah 35 ribu dulu Itu mahal banget loh Dan itu isinya ya itu Ulang tahun Apa Citizen-citizen disini Ya masyarakat sini Ulang tahunnya kapan Terus Festivalnya apa aja Dan cara menanginya gimana Kayak gitu lah Ini TV Kita nonton dulu Gimana nih besok nih Oh Cerah Cerah Hari ini doang ya Hari ini rusak cuacanya Ini apa Ini kaca nih Eh wait Wait a minute Bisa change of it cuy Oh iya Wow Bisa ganti baju cuy Wah keren sih Wow Bisa pake seragam rusa cuy Baju rusa Ini lucu sih Bisa kayak gini juga Wah lucu sih Wah lucu sih Tapi gue demen yang ini nih Biru ini ya Gue demen yang apa yang ini ya Ini juga keren nih Oren-oren gini Ini juga keren yang green Ah blue aja deh Ini aja dah Gue demen ini temen-temen Keren ya Mantap Lihat baju kita Keren ya Ini apa nih Kabinet Ini apa nih kabinet nih Gue gak tau Kayaknya dulu kabinet tuh gak bisa deh Ini apa Toolbox Oke Nah ini toolbox Kita bawa Pacul dulu Bawa ini Buat nyiren taneman Bawa kapak Sama ini apa Tama goci Pedometer namanya ya Katanya untuk mengukur Langkah kaki kita Apa gunanya coba Mengukur langkah kaki Gak berguna anjir Eh keluar Eh kaget gue Thomas Halo Tadi yang apa ini Advice ya Ini tutorial doang temen-temen ya Lihatnya itu Button Gitu-gitu ya Ini gak Gak usah lah Nanti kalian Harusnya kalau main kayak ginian tuh Kalian Main aja Nanti kalian ngerti sendiri gitu Jadi kalian gak perlu kayak ginian sih sebenarnya No no Gak usah Gak usah dijelaskan cuy Ngapain Langsung aja Alright Oke Oke Dan katanya kalau kita mau Mau nanya sesuatu Kita lihat di Di rak buku kita aja Oke Kalau gitu ngapain Ada tutorial Langsung aja ya Udahlah Langsung Udah sana Pergi-pergi Saya mau Mau langsung nih Beternak nih Bye-bye 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 Mayor Thomas Bye Siapa lagi tuh Ini siapa nih Siapa nih Z Z Zek Zek Wah beda banget Nih Zek Di PSA tuh kayak gini temen-temen Jauh ya Yang di PSA tuh Keker badannya Pake kos kutang Mukanya Muka serem gitu Muka abang-abang Ini gak ya Mukanya Mukanya baik bener Yaudahlah Ini berbeda jauh sekali nih Here Nah Oh ini si pink bean Temen-temen Ya kalau kita mau Jual-jual barang ya Taruh sini ya Ya normal lah Harvest moon biasa lah Oke Kita bisa taruh susu Kita bisa taruh susu Kita bisa telur ya Nah listen up Listen up Apa nih Ini penting katanya Kerja keras itu bagus Tapi jangan terlalu dipaksakan ya Ini bagus juga sih temen-temen Di dunia asli juga kayak gitu ya Kerja keras boleh Tapi jangan dipaksain cuy Nggak juga sih Gue Ngerekam sekarang jam 12 malem Bodoh amat lah Katanya kalau kita udah mulai kecapean Ada tandanya Terus kita suruh ke klinik Oke Bye bye Jack Bye bye Jack Udah kan kalian dateng lagi kan Heran pada suka dateng Nah udah Ini langsung ada apa nih Anggur Ini madu Serius Waduh Wah Ini jaman Di PS1 temen-temen Itu Dapetin madu itu susah loh Jadi kalian mesti Mesti nanem Ini apa sih Bunga Baru abis itu kalian ngomong ke Kakek-kakek tua yang ada di rumahnya God Kalau nggak salah Namanya God Iya nggak sih God apa siapa gitu Apa God ya Gue nggak tau deh Pokoknya kalian harus ngomong ke kakeknya itu Terus baru abis itu Dia dateng Buat Ngasih tau kalau madu ini tuh mahal Disini nggak langsung dapet ya Apa karena gue Simple mode ya Gue nggak tau juga sih Mungkin gara-gara itu kali ya Jadi dipergampang gitu Ini juga nih Juga beda nih Kalian kalau nanem Kalau di PS1 temen-temen Ini tengah-tengahnya nggak bisa cuy Harus kosong cuy Kalau nggak Nggak bisa dipanen Nih Semua nggak langsung Sembilan Sembilannya langsung masuk cuy Kalau di PS1 nggak bisa Fix Berbeda God God Ah ini nih Yang tadi gue bilang temen-temen God Namanya God God Bukannya God ya Kenapa God ya Apa emang iya ya Apa gue salah ya Ya udahlah ya Ya pokoknya disini namanya God lah Oke kita langsung ke kota ya Kita lihat-lihat dulu Apa di kota Tunggu sebelum itu kita lihat dulu mapnya Oke mapnya beda cuy Mapnya beda ya Mapnya biasanya Ini apa nih Forge Sahibara kan berarti kan Forge ini harusnya disini Di bagian sini nih ya Kalau misalnya di PS1 Dia forge itu disini Ini apa Atsch Atsch winery namanya Aja winery cuy Harusnya namanya Aja winery ya Di PS1 namanya Aja winery Dan ini harusnya tuh Di sebelah kiri juga Sama kalau gak salah Ini pasti library juga Pasti sama Basil House tuh Ya kan library Bener kan Oh gitu gue ngerti Berarti semua yang di sebelah kiri Kayaknya dipindahin Ke kanan gitu loh temen-temen Oke Ini apa Rumahnya Ellen Oke Ini rumahnya Mayor Ini General Store Supermarket Klinik Ini gereja ya Church Ini apa nih Inn Anjir Innnya sekarang disini cuy Beda ya Harusnya innnya tuh Di sekitar sini nih Innnya nih Eh yaudahlah Ini apa Poultry farm Oke Tempatnya Popuri nih Ini Yodel Ranch ya Tempat beli-beli sapi Ini tempat beli ayam Ini peternakan kita Ini apa nih Hotspring Hotspring ya Ini tempat Main Tempat apa Nambang-nambang Tempat nyari duit Orang bilang Lalu ini workshop Tempatnya si God Tadi ya Lalu ini apa nih Ada cave juga disini Gue gak tau nih Oh lake Oh cave yang ada di Tengah-tengah danau Ini cuma bisa di Akses kalau misalnya Lagi musim dingin doang Soalnya kalau musim dingin Danaunya beku Jadi kita bisa jalan Ini apa ada tenda Gue baru tau nih Jennifer's 10 Setau gue gak ada yang namanya Jennifer deh Apa ini baru ya Mungkin baru ya Karena Sumpah setau gue Gak ada yang namanya Jennifer Di Di Harvest Moon P1 Atau di Friends of Mineralton Tuh gak ada Jennifer Kalau misalnya gue salah Tolong di komen ya Ini gunung Oke Ini apa nih Paling pojok nih Oh Rumahnya spirit Rumahnya spirit Spirit tuh kayak apa ya Jean mungkin ya Apa tuyul ya Pokoknya dia bisa disuruh-suruh gitu lah Bisa diperbudak Ini tempat ya Beach ya Ini plaza Oke Oke udah hafal semua Kita ke mana dulu Awal-awal kayaknya sih Kita ke supermarket dulu ya Biasanya sih gue langsung ke supermarket ya Kita langsung Beli bibit Betul Ini rumah siapa tadi Basil ya Hai Basil Waduh Basilnya mantep bener Kalau di PS1 dia pake Kayak kacamata gitu Di atasnya keren dah Ini siapa Ana Oh istrinya ya Cakep bener Masih sama sih Di PS1 juga kayak gini dia Rambutnya pendek Ini Mari kah Oh namanya Marie disini Kalau di PS1 M-A-R-R-E Temen-temen Kalau gak salah namanya Bener gak sih Apa gue salah juga ya Pokoknya namanya itu lah Dan dia mukanya kayak gini juga sih Dia pake kacamata Rambutnya hitam Cakep sih Ini waifu pertama gue temen-temen nih Serius Gue main hafusmu pertama kali Waifu pertama gue tuh dia Bukan Karen ya Karen tuh kedua Ini library kosong Biasanya yang jaga tuh sih Itu tuh Yang cewek tadi Si Mari ya Yang jaga library Ini apa sih Oh ini rumahnya si Ellen Halo Nenek Ellen Oh nama kamu Vincent ya Iya nama ku Ellen Oke Kakiku Katanya sakit Dia udah gak bisa gerak katanya Yaudah lah Udah tua juga Ini siapa Stu Eh wait 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 A minute Namanya you Who is you Who is you Kenapa namanya you Udah bagus-bagus Namanya Stu gitu Di PS1 namanya Stu ya Mirip sih Mukanya begini juga Muka-muka Bocel-bocel culun Kayak gini ya Namanya Stu sebenarnya Kok jadi you Yaudah lah ya Suka-suka developer ya Ini rumah mayor Bener gak Siapa lagi nih Mugi Namanya Mugi Siapa Mugi Gak kenal gue Gak ada di PS1 Mugi nih Thomas Halo Thomas Itu gak ada di PS1 ya Mugi tuh Nah ini nih Ini supermarket Bener kan Nah Kita bisa beli bibit ya Kita beli bibit dulu Ini gimana belinya nih Ini Jeff kan Pasti Jeff Nah Jeffnya juga mirip ya Kayak dia pemalu-pemalu gitu lah Beli disini kah Oh Oh sekarang belinya tuh disini Temen-temen ke counter ya Oh Kalau di Dulu temen-temen Kalau di PS1 itu Kalian belinya langsung ke Mejanya langsung sih Terus dia ada Percakapan panjang banget Baru kalian bisa beli ya Sekarang gampang Yaudah lah Biasa gue langsung beli kukumber sih Kita beli dua aja ya Beli dua kukumber Oh udah penuh Dikirim ke rumah ya Oke deh Mirip sih Kayak di PS1 juga kayak gitu Kalau misalnya tas kita penuh Dikirim ke rumah Ini apa nih Klinik Oke kita cuma masuk dulu ya Klinik Langsung event Mantap Nah ini temen-temen nih Event-event kayak gini nih Kalau di PS1 ya Itu kalian mesti pake Buku guide Biar tau gimana Cara trigger event-nya Kalau disini enggak cuy Kayaknya Gak tau juga sih Atau kalau jaman sekarang Kalian bisa langsung google aja sih Gampang Kalau jaman dulu Gak bisa cuy Apa nih Aduh cepet-cepet aja lah Gak usah lama-lama ya Sama dokter Dokternya ada hatinya kan Yang artinya kita Cowok sama cowok Bisa Ya begitulah Udah Ini apa nih Vincent Ngapain kamu Kerja keras kan Oke Yaudah buru Masih apa sih dia Ngapain dia Oh iya Dia baru dapet obat katanya Mau nyoba gak Obat disuruh coba dong Yaudah lah Kalau makanan dicoba Gak apa-apa gitu Obat A little medicine never hurt anyone Oke Kita ambil Seneng gak tuh dokternya Waduh Bahaya nih Bisa demen sama kita Gawat nih Jangan sampe ya E We Iw Iw Gak usah Ewe Ewe Iw Sensor tuh tadi Sensor Little joke Ayo udah lah Dadah Ini dokternya Lalu ini Ellie Ellie Banyak juga temen-temen Waifunya Ellie Ellie cakep sih dulu Memang Uh Sekarang juga cakep sih Cakep sih Wah liat tuh Anjir cakep banget Tapi Gue kurang suka sih Gue gak begitu demen Yang rambutnya pendek-pendek Baat gitu Gue gak demen ya Kayak Karen tuh Cocok Kita belum liat Karen Mana Karen Ini siapa nih Kakek-kakek Mugi Kakek-kakek Mugi Ini siapa sih Gak ada cuy Mugi Kita ke ini dulu deh Ke church Kita liat ke ini church dulu ya Gereja Liat gereja Siapa nih Bro Cleave Kayak begini sekarang Anjir Bukanya kayak Boca-boca Ngeselin Cleave tuh kan Ada love-love nya Berarti bisa Ya bisa Kalian tau lah ya Ini apa nih Oh Oh ruang pengakuan dosa Unequip A curse tool Curs tool Ada benda-benda Yang bisa di Di curse Curse itu apa ya Bahasa Inggrisnya ya Eh bahasa Indonesia nya Apa curse nya Gue gak tau lah Terus make a confession Sama Just saying hi Kita make a confession ya Kita mengaku dosa dulu Mengaku dosa apa Lu Saya gak Enggak mengurus Hewan-hewan saya Saya bekerja Sampai saya pingsan Dan orang-orang kota Tidak suka saya Hmm Mungkin I work myself to collapse ya Walaupun kita Enggak ini sih Apa sih gunanya ini Gue gak ngerti Dari dulu Sampai sekarang temen-temen Yang ngaku dosa tempat itu Tuh gak Enggak penting gitu loh Oke kita lanjut dulu ya Ini jalan ke plaza Ini siapa nih Oh Haris Haris Aji kok badannya begitu Haris di PS1 Tegap gitu loh Kayak gini nih Kayak gini Haris ya PS1 Ini Ya Jauh ya Jauh ya Ini gendut Polisnya Mukanya gembul gitu Lucu Yaudah lah ya Yaudah lah Ini kita kemana Plaza bukan Oke ke plaza Hujan ya Kalau kita kesini nih Ini pasti Pantai Pantai itu tempatnya ini ya Greg Yang buat ngasih pancingan Sama si Si Zek Tadi yang pertama-tama kita datengin Nah si Zek nih Hey Wait a minute Ada Wong disini Eh What What Huang Namanya Huang Oh siap Kalau di PS1 Namanya Wong Kok jadi Huang Terus Di PS1 Dia pake Topi Cina Oh iya Dia jual-jual ini Jual apa Jual bibit Nah Kalau di PS1 Temen-temen Dapetin madu Tadi ya Kalian mesti Nanem Yang namanya Bunga-bunga dulu Bunga-bunga kayak gini nih Munro Pinket Magic Red Nah baru abis itu Nanti ada Lebah gitu Dateng Ke pohon kalian Terus Baru kalian bisa Dapet madu Disini gak bisa Langsung dapet ya Apa karena Gue simple Gue gak ngerti juga sih Kalau iya Bener Gampang sih Kalau gitu Kegampangan ya Eh tunggu Kalau kesini Gimana Gak bisa Kita langsung ke bawah ya Ke bawah Kalau gak salah Yodel Farm Yodel Farm Atau Yodel Ranch Gue lupa deh Yodel Ranch Yodel Ranch Oh masih buka kan Hei lucu Siapa nama Gue lupa Siapa namanya Hana Oh iya Hana Kita juga punya anjing kan Harusnya Kita lupa cek Kita lupa cek Anjing kita Lo dia Mugi Namanya Si kakek ini Mugi Gue lupa Namanya siapa Di PS1 Emang iya Nama Mugi ya Enggak deh kayaknya Ini Mei Mei Lucu kan Ih kawaii Kawaii Lucu banget cuy Gak pedo ya Gak pedo ya Lucu Lucu Gak pedo Ini sebelah sini Pole Tree Farm ya Tempatnya Popuri nih Coba kita masuk Popuri Popuri cakep banget temen-temen Kawaii sekali cuy Kalian liat nih Siapa yang waifunya Popuri Comment di bawah Cakep cuy Popuri Lucu-lucu gitu Mukanya cuman Gue gak demen sih Ini siapa ibunya Lilia Oke Kalau gak salah ada kakaknya Namanya Rick Dimana Rick Gak tau gue Apa di luar Gak ada Yaudah lah Lanjut aja Ini Saibara nih Kalau gak salah yang punya Apa berubah namanya ya Kita coba Saibara Bener gak Namanya berubah Namanya sama gak Ntar namanya huang lagi Oh Saibara Bener ya Saibara Mukanya juga sama kayak gitu Nah ini tempat ini buat Apa sih Ngabret-ngabret gitu temen-temen Upgrade Apa sih Upgrade Ya ini nih Update kayak gini ya Watering kan Sama pacul Bisa di upgrade Biar jadi lebih mantep cuy Kita belum kesini cuy Belum ke winery ini Kita belum masuk Ya tutup cuy Ini siapa nih Siapa nih Duk Ini duk Beda banget Duk di PS1 kayak gini temen-temen Eh beda banget cuy Beda banget sumpah Yaudah lah Kalau duk di PS1 tuh Pake Pake jas gitu ya Terus rambutnya Tengah-tengahnya tuh Ini apa sih Putih-putih gitu Ini apa nih Tempat apa nih In Oke Nah disini ada salah satu Cewek lagi temen-temen Namanya An Kalau gak salah An ya Ini siapa Oh ini Do Ini namanya Do Do Namanya Do Si Do 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 Namanya dirubah lagi gak Dudley Namanya Dudley Kenapa Dudley gitu ya Padahal namanya udah bagusan Do Duk loh Manggilnya Do Dimana Ini An Dirubah juga namanya dong Ran Sekarang ya Tapi cakep sih Wah ini Antara semua waifu tadi Kalian suka yang mana temen-temen Si Ran Terus Popuri Atau Ellie Atau Mari Kita belum ketemu Karen sih Gue demen nama Karen sih Namanya Vincent ya Oh nama aku Ran Oke Ini siapa nih Cewek kah Lu siapa Grey Grey Wah ini 180 derajat sih Beda banget Kalau di PS1 tuh Wah keren cuy Greynya Pake topi gitu Kayak Jotaro Anjir Ini siapa Siapa Bocah playboy Kayak Amai Mas Di One Punch Man ini Ini ada kucing Kucing Kucingnya lucu Ih meong meong Oke lanjut Kayak karakter Roblox gue Meong meong Oke dah Kita cari Karen cuy Gue penasaran sama Karen Sumpah Dimana Karen ya Karen tuh cakep banget Sumpah cuy Kalian mesti Mesti ngeliat cuy Kalau kalian gak pernah main Harvest Moon Kalian harus tau yang namanya Karen Ini Mari kan Ini siapa nih Mana Siapa yang mana ya Gue lupa deh Kayaknya ini deh Oh iya Bener bener Istrinya si Dock tadi ya Istrinya yang di One Rory tadi Tempat Tempat anggur-anggur Oke Dadah Bye bye Udah dia Lu kebanyakan ngomong Dasar mak-emak Mak-emak Biasa kebanyakan ngomong Coba kita kesini Ada Karen gak Cuy Saya mau ketemu Karen cuy Gak boleh ya Marah Karen ya Gak ada Karen ya cuy Kita mau ketemu Karen cuy Yaudah lah Biasa Karen ketemu malam-malam sih Temen-temen di Inn ya Cuma gak tau sekarang Apakah Bisa ke Inn Soalnya hujan juga sih Biasanya kalau hujan tuh gak ada Yaudah kita lanjut dulu dah Kita tanam dulu ya Tadi kan kita punya Apa tuh Cucumber kan Punya apa sih Timun-timun Kita tanam timun dulu ya Oh Jacknya udah dateng dong Tadi Eh Di luar ada Oh iya ada cuy Ada tool box anjay Wah enak sih Di PS1 temen-temen Kalian mesti bolak-balik Ke rumah gitu ya Kalau kalian mau ngambil bibit Ngambil ini Segala macem Itu Kalian harus ke ini Ini apa Hmm Gak bisa dibuang kan Ini gak bisa dibuang nih Gimana buangnya nih Wah iya kan gak bisa dibuang nih Gimana buangnya nih Wah gue gak tau dah Wah gue ngerti Ntar gue coba cari tau dulu ya Ini kenapa sih gue ngebak Apa gimana nih Oh karena gue pilihnya 3D Yaudah sorry Ini tadi kursornya Sebenernya tuh Cuman kayak kotak satu gitu Doang temen-temen Tapi karena gue bikin 3D Jadi kayak gitu tuh ya Kita tanam Buat cucumber Oh my god Langsung dapet powerberry Serius Oh my god Powerberry tuh Untuk ini temen-temen ya Apa memperkuat Energi kita gitu loh Jadi energi kita tuh Gak habis-habis cepet gitu Ini kita wateringkan dulu Oke Pokoknya udah 7.50 Kita coba ke in ya Apakah ada orang di in gitu Jumlah segini Soalnya Kalau hujan tuh Di PS1 gak ada Setau gue ya Coba kita cek Ada current cuy disitu cuy Gue penasaran sama current doang Sumpah Pengen liat current tuh kayak gimana Apakah ada current disini Ini siapa sih Oh ini Rick yang tadi Rick yang Apa Saudaranya si Popuri ya Rick Ini si Run namanya Itu Duke Wah iya kan Gak ada kan Gak ada current cuy Sayang sekali cuy Besok dah ya Kita ketemu sama current Gak ketemu current cuy Aduh Currentnya dimana Current 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 cue Current tuh cakep banget cuy Coba-coba kita ke rumahnya Siapa tau ada ya Rumahnya dimana ya Oh di supermarket Masih buka gak Enggak lah Ayo diem segini anjir Sudah tutup lah Yaudah lah Kita pulang ya temen-temen ya Saatnya Tidur By the way ini Cara buang ininya gimana Cara buang ininya loh Apa sih Nah ini nih Gimana buang ini Oh itu start Eh gimana Start Oh Cara buangnya Mesti di start gini Oke Unik sih Biasanya sih Langsung dibuang ke tanah gitu ya Nah ini kita Nah ini nih Tadi gue udah main ya Cuman bodohnya itu loh Audionya rusak Jadi mau gak mau Gue mesti Rekam ulang lagi Udah selesai Oke temen-temen Karena itu udah setengah jam Jadi kita lanjutin lagi Di video selanjutnya ya Kalau kalian pengen Gue main game ini lagi Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel kita Semoga berkembang Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa